Pondasi-pondasi syariat yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW Satu ayat cuma mencakup dan maknanya begitu hebat Allah mengatakan Allah mengatakan Yang pertama Satu ayat mempunyai makna yang begitu luas Tiga hal pondasi dalam syariat Nabi Muhammad SAW wasallam Khudil afwa ambillah sikap al-afwa memaafkan Yang mudah nyepura ambil menungso Karena manusia ini Pak Sepura ini Al insan mahalul khotak Wanisyan Yang jenangi menungso itu tempatnya luput Tempatnya salah Biasa Sumyal insan Likathrodinisyanihi Kenapa sih manusia dikatakan insan Karena banyak lu Lupa Memang tempatnya lali Tempatnya salah Ya kulah ambil sampian ini pun Kalau Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain Rasulullah dan polo Rasul-Rasul yang lain Itu maksum Dijago Tidak bakal salah Pasti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Betul 100% Tidak 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 cocok hadisnya Nabi Muhammad Salah Karena Nabi Muhammad itu pasti benar Kalau menungso Menungso model-model Koyok kulah Sampian ini Pasti salah Sehingga kalau kita sering berhubungan sama manusia Allah sudah mengatakan Khudil Afwa Yang sering memaafkan kepada manusia Dikatakan hadis yang panjang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tidaklah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menambah dari seorang hamba Mempunyai sifat pemaaf Kecuali akan diangkat Dimulyakan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kedua Wa'mur bil'urfi Perintahkan orang-orang itu dengan berbuat baik Biasakan sampai ngajak wong api Kalau ngajak orang baik Lihat Adhan Adhan itu seru Padahal kakak ini satu kakak Sing teko Sampai wong sepuluh Lihat dipikir Pegel-pegel Sampai wong api Pegel-pegel Sampai wong api Sampai wong api Sampai wong api Sampai wong api Sampai wong sepuluh Kakaknya wong satu Tapi Subhanallah Duhur Adhan mana Allahu Akbar Allahu Akbar Ini kan ngajak-ngajak wong sholat kan Subhanallah Tapi sama Adhan itu Dengan hati yang kokoh Pokoknya Adhan Gelam gak gelam sepenting Tak acak Adhan Allahu Akbar Allahu Akbar Wong ini mana Asar Adhan mana pak Subhanallah Terus Asar Maghrib Ishak Sesu di balanya Adhan mana Gak mari-mari Sampai mati wong ini Ngejak sholawatan kayak gini Ngejak pengajian seperti ini Ngejak kebaikan-kebaikan Gak teko Gak teko Beb Duduk urusannya sampai Yang gom teko gak teko Urusan menurut Allah Umumno Ajaan Share Status Kirim Dan lain sebagainya Teko gak teko Urusan menurut Allah Sallallahu Humamad Kemudian Tinggalkan Jangan gabung Sama orang-orang yang jahil Alias bu Jangan kumpul Siapa jahil itu? Ahlul tulmah Mereka orang yang berbual dolim Jangan ajak debat mereka Ojo kumpul Sama orang-orang yang maksiat Jangan kumpul sama orang-orang Yang penggerak doliman Jangan kumpul Ada orang-orang maaf-maaf Mabuk-mabukan seumpama Sampai kumpul Jangan Aku cuma kumpul Tidak melok-melok Saya kumpul Biasanya Kepingin merasa Pertama saksendok Mari saksendok Saksok saks botol Seminggung kas sampai sakrat Untuk saulan sampai jadi donatur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan 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 kumpul sama mereka Jangan kumpul sama mereka Jangan kumpul sama mereka Terima kasih.